Halo kawan, welcome back to again. Bagaimana kabarnya? Balik lagi sama saya, Con. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini saya akan menghibahkan film yang berjudul Tarung Sarung, yang diliris pada tahun 2020. Film ini mengkisahkan pada anak dari salah satu orang terkaya di Indonesia yang selalu menganggap uang adalah segalanya. Bahkan dia juga tidak percaya akan adanya Tuhan. Namun ketika di Makassar, dia bertemu dengan guru bela diri yang mengubah kehidupannya. So, bagaimana keseruannya kawan? Gaskuy and intro. Di awal film, kita diperlihatkannya Danny yang berada di klub malam. Akan tetapi, disana pacarnya Danny yang bernama Gwen sedang digoda oleh pria lain. Namun karena si pria itu tidak tahu siapa itu Danny, dia menantang untuk berkelahi. Alhasil, pria itu dikeroyok oleh bodyguard-nya Danny. Di tengah perkelahian, Gwen merekam semua kejadian dan update di Instagram. Karena Danny anak jelem masa galaboga, semua kerusakan dengan mudah diselesaikan dengan cuang. Setibanya di rumah, Danny disambut tidak hangat oleh ibunya, yang bernama Dina Russo, salah satu orang terkaya di Indonesia. Sambil menunjukkan rekaman video yang diunggah oleh Gwen, ibunya terlihat sangat marah. Dengan Danny yang selalu bertindak sesuka hati dan selalu menggampangkan masalah. Dengan terpaksa, ibunya memutuskan mengirim Danny ke tempat kelahirannya, yaitu di Makassar. Disana Danny akan belajar mandiri dan bertanggung jawab. Sebab di Makassar, ia bukan untuk liburan, melainkan diminta untuk menurusi bisnis keluarga. Mau tidak mau, Danny pun harus menuruti kemauan ibunya itu. Karena jika sampai menolak, dia akan dipanggil lagi dengan sebutan si anak manja. Aku akan menurutmu. Aku bukan anak manja. Keesokan harinya, sebelum akan berangkat, omnya yang bernama Abdul mempersiapkan segala perlengkapan Danny. Namun saat menemukan sejadah dan diberikan kepadanya, jawaban dan perilaku Danny sungguh membagumkan. Singkat cerita, setibanya di Makassar, Danny diantar ke penginapan oleh kedua karyawannya, yang bernama Gogos dan Tutut. Di lain tempat terlihat seorang wanita yang bernama Tenry sedang dilamar oleh Sandrego. Tapi karena Sandrego memiliki sifat yang keras, Tenry tidak terlalu menyukainya. Dan itulah alasan kenapa ia mengajukan mahar yang tinggi kepada Sandrego, yaitu sebesar 500 juta. Sandrego jelas tidak sanggup. Karena cinta yang begitu dalam, dia masih berusaha melamar Tenry sebagai istrinya. Suatu ketika sedang membersihkan sampah di pantai, Tenry yang merupakan aktivis lingkungan tidak sengaja bertemu dengan Danny di sana. Tak lama, mereka saling berkenalan dan menjanjikan akan bertemu kembali di malam hari. Malam hari pun tiba, Danny, Gugus, dan Tutut kembali bertemu dengan Tenry di pantai. Dengan obrolan dan melucon, karena yaitu temannya Tenry ikut bergabung dengan mereka. Tapi karena mengetahui ada Gogos juga di sana, karena tampak kesal melihatnya. Karena mereka ini sempat membucin selama 2 tahun. Namun karena Gogos memutuskan hubungannya, hanya dengan lewat surat pos, kode pos, sampai sekarang karena masih membencinya. Sembari melihat pertarungan sarung, Tenry menjelaskan bahwa tarung sarung merupakan warisan nenek moyang mengajarkan kita sifat kesatria. Bertarung 1 lawan 1 tidak dengan keroyokan dan berbeda dengan zaman sekarang yang hanya bisa lempar batu dan melihat film Genji. Kemudian mereka berdua mencoba tarung sarung. Belum lama kemudian, tiba-tiba Sandrego beserta anak buahnya datang dan mengecaukan acara. Sandrego ini merupakan jawara tarung sarung dengan gelar juara 3 tahun berturut-turut lho. Tenry yang merasa risih lantas beranjak pergi dari tempatnya. Keesokan harinya, bersama kepala cabang Rusoko, Denny terlihat sedang menangani proyek perusahaan yang tengah berlangsung di sana. Belum sempat tanda tangan, tiba-tiba terdengar suara keributan dari para pendemo yang menolak pembangunan wilayah mereka. Tidak disangka, Denny melihat Tenry yang berada di kerumunan itu juga. Merasa panik, karena tidak ingin identitasnya diketahui, Denny memutuskan untuk bergabung dengan para pendemo dan mengajar kepala perusahaannya. Gile juga ini anak. Singkat cerita, Denny kembali bertemu dengan Sandrego. Sandrego yang merasa cemburu atas kedekatannya dengan Tenry. Lalu mengajarnya bertarung sarung. Namun karena Denny anak mami, dia tidak bisa menahan rasa sakit akibat pukulan Sandrego. Ditambah lagi, Denny malah menangis. Orang yang berkuasa di Jakarta ketika jauh dari orang tua, dia tidak bisa apa-apa. Berniat untuk membalas dendam, Denny lantas menelpon Om Abdul dan menyuruh semua bodyguard untuk menyusul ke Makassar. Tapi, karena tidak ada persetujuan dari ibunya, Denny dan Om Abdul menolak permintaannya tersebut. Bahkan, ketika Denny menyuruh Gogos dan juga Tutur, mereka pun menolaknya. Sesaat kemudian, Tenry mengampirinya. Di sini ia merasa bersalah atas tindakan Sandrego kepada Denny. Karena menurut Tenry, Sandrego itu cemburu melihat kedekatan mereka dan melampiaskan kepada Denny. Setelah lama mengobrol, Denny baru mengetahui bahwa Sandrego telah melamar Tenry karena tidak rela jika wanita yang dia sukai dilamar oleh pria lain. Denny memutuskan untuk tidak pulang ke Jakarta dan memilih untuk belajar tarung-sarung di sana. Sampai suatu ketika, diajak ke rumah pemannya karena yang bernama Holid. Seorang guru ngaji dan juga legenda tarung-sarung. Bahkan Pak Holid ini dulunya sering melakukan si Gajang Lalelipa. Si Gajang Lalelipa ini merupakan tarung-sarung juga. Tapi di dalam pertarungannya, masing-masing dari mereka membawa badik atau senjata. Jadi, tak heran ya. Setiap kali melakukan pertarungan, jarang ada orang yang hidup. Ini awalnya Pak Holid menolak permintaan Denny. Namun karena karena memaksa, dia pun setuju untuk menjadikan Denny sebagai muridnya. Namun dengan dua syarat. Pertama, jangan pernah memberinya uang dan yang kedua harus tinggal di mesjid. Namun karena Denny merupakan orang yang tidak percaya Tuhan, kini giliran Denny menolak permintaan Pak Holid. Ketika Tenry ingin mengejar karena ingin tahu alasan Denny menolak, jawaban Denny sungguh membuatnya terkejut. Aku gak percaya Tuhan. Tak jauh dari itu, Denny melihat Sanrego yang sedang buang air. Karena masih kesal dengan kejadian kemarin, ia pun merobohkan Pak Ciringan itu ke dalam susukan. Merasa lolos dari kejaran mereka, Denny lantas menaiki angkutan umum. Dan sialnya, dia malah bertemu dengan anak buahnya Sanrego yang langsung mengkeroyoknya. Pak Holid dengan santuinya menaiki angkutan dan berolah kagak di dalam. setelah kejadian tadi, Denny dibawa oleh Pak Holid ke sebuah masjid. Di sana, Denny sangat kagum dengan kehebatan Pak Holid. Ia pun meminta Pak Holid untuk menjadi gurunya. Keesokan harinya, dengan nada yang tinggi, Sanrego memarahi Pak Holid karena telah mengajar anak buahnya. Namun karena berbeda level, ia malah menggeretak mengajak tarung-sarung kepada Denny. Sambil menunjukkan browser, Pak Holid mengatakan, bagaimana kalau pertarungannya dilanjutkan nanti saja di turnamen. Sanrego yang tertarik pun mengiakan tawaran itu, karena ia yakin bisa menang melawan Denny. Apalagi hadiahnya 500 juta. Sanrego bisa menerka Hitenry. Kesokan harinya, Denny mulai diajari oleh Pak Holid. Karena pukulannya terlalu lemah, ia menyuruh Denny untuk menimba air. Lalu diajari cara menangkap nyamuk dengan mata tertutup. Edan gak tuh? Edan gak? Bahkan Pak Holid menyuruhnya untuk merapikan sendal di masjid. Seminggu kemudian, merasa tidak ada perubahan, Denny dan Denny berniat berhenti berlatih. Karena Denny menganggap Pak Holid tidak serius mengajarinya bela diri. Namun ketika Pak Holid menyuruhnya masuk ke dalam sarung, disini Denny sadar bahwa yang selama ini dia latih itu adalah dasar dari tarung sarung. Pada suatu hari, Denny berlatih di atas perahu agar bisa menyeimbangkan tubuh. di atas bukit Pak Holid menceritakan masa lalu yang kelam. Dulu dia pernah bertarung dengan saudara kandungnya karena menyukai wanita yang sama. Di saat itu mereka bertarung si jagat Lale Lipa yang akhirnya Pak Holid membunuh saudaranya sendiri. Semenjak saat itu dia merasa sangat bersalah. demi menembus dosa-dosanya Pak Holid memutuskan untuk tinggal di masjid menjadi marbot dan mengajari anak-anak mengaji. Ketika sedang sholat, tiba-tiba ada seekor ular yang mendekati Pak Holid. Meskipun diberitahu oleh Denny, Pak Holid tetap kusyuk melaksanakan ibadahnya sampai pada ular itu menggigitnya. Pak Holid tidak merasa apa-apa sama sekali. Selesai sholat ternyata kaki Pak Holid tidak terluka sama sekali. Sungguh kekuasaan Tuhan yang maha kuasa. Dan di sini Denny baru sadar bahwa kuasa Tuhan itu ada. Gimana caranya sholat, Pak? Singkat cerita saat di pantai Denny bertanya kenapa wanita beragama Islam selalu dihijab. Kemudian Tenry memberikan perumpamaan ia lalu melemparkan sebuah permen dan menyuruhnya untuk dimakan. Begitu juga dengan permen yang sudah terbuka. Di suatu malam dia tidak sengaja bertemu dengan anak buahnya Sandrego dan berkelahi di sana. Namun ketika berhadapan dengan Sandrego ternyata Denny masih belum sanggup untuk mengalahkannya. Kesokan harinya dia bercerita kepada Pak Holid mengenai kejadian semalam dan Pak Holid menyarankan agar Denny bisa ikhlas apapun itu. Kemudian Pak Holid melakukan sholat sunnah mutlak dan meminta Denny agar menyerangnya saat ia sedang sholat. Belum sempat menyerang tiba-tiba Om Abdul datang menyusulnya ke Makassar. Ketika malam hari Gogos diajak bertarung sarung oleh anak buah Sandrego. Karena Gogos menang mereka berdua lalu ditantang kembali oleh Sandrego untuk tarung sarung dan jika menang mereka akan mendapat imbalan sebesar 5 juta. Akibat perkelahian itu mereka tentu babak dulu terutama tutun dia sampai masuk ke dalam sakit. Ditambah lagi Sandrego telah mengetahui identitas mereka. Keesokan harinya di saat Denny dan ibunya sedang di kantor Sandrego yang mengadu kepada Tenry datang ke kantor tersebut. Merasa putus Denny berniat kembali ke Jakarta namun ternyata Pak Holid juga ada di sana. Ia lalu mengatakan silahkan pulang lari dari semuanya dan selama itu kau lari kau akan dihantui dengan rasa bersalah. Di sisi lain ibu Denny yang hendak melakukan pembangunan risopak tiba-tiba dihentikan oleh Denny. Di sana Denny meyakinkan ibunya jika pembangunan masih tetap berlanjut maka efeknya akan berdampak buruk pada lingkungan. Sembari pergi Denny memutuskan pacarnya si Gwen. Kita putus. hari pertarungan sarung pun akhirnya tiba. Dengan disaksikan Tenry dan juga ibunya Denny berhasil menuju Pinak. Di waktu bersamaan Gogos melamar Kangak kemudian Gogos memberitahu alasan kenapa dia dulu memutuskan hubungan. Akhirnya Denny dan Sandrego masuk final. Dan mereka berhadapan dan pertarungan mereka pun dimulai. pertarungan pertarungan pun dimenangkan oleh Denny dan ternyata Sandrego tidak terima dengan kekalahannya. ia pun menyuruh anak buah untuk menutup semua pintu dan mengancam para penonton. Kemudian Sandrego menantang Denny untuk melakukan si gajah lalai lipat. Denny yang ketakutan lalu menuju ke Pak Holid. Kemudian Pak Holid menenangkan dan menyakinkan Denny bahwa Denny pasti menang melawan Sandrego. Ketika akan dimulai Denny teringat dengan pesan gurunya dimana dia mencoba ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada yang maha kuasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Gilat! Bisa tangkap anak-anak! Tolak sedih! Lalu datang polisi dan menangkap Sandrego serta anak buahnya. Di akhir cerita terlihat Denny yang hendak berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya. Tenry memberikan Walkman kesayangannya kepada Denny. Di waktu bersamaan Pak Holid melarang Denny pergi karena Denny ini merupakan wakil Indonesia untuk tarung-sarung di kejuaraan dunia. Dan film pun tamat! So guys bagaimana tuh keseruan filmnya? Menurut gue sih film ini bener seru dan banyak lagi paedahnya banyak hal positif yang harus kita ambil dan juga banyak hal negatif